Halo Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel di Yahweh Ranti Di video aku kali ini aku mau buat dessert yang enak banget Ini seger ya, kebetulan cuaca di daerahku tuh sekarang lagi panas banget Gimana kalau di daerah kalian masih panas juga kah? Nah disini ini cocok banget, kebetulan di daerahku juga lagi musim mangga Nah ini makanya aku mau buat dessert ini, ini tuh namanya Creamy Mango Milk Cheese Ini pokoknya enak banget, dimakannya tuh dingin-dingin, seger banget Dan ini juga cocok juga buat dijadikan ada jualan ya, tinggal ditambahin stiker aja Nah kayak gini cantik Oke tanpa berlama-lama langsung aja ke cara aku buatnya, tonton videonya sampai selesai Untuk bahannya disini aku ada 4 saset nutrijel Ini kemasan yang kecil ya, yang 10 gram Nah disini langsung aja aku tuang ke dalam wadah Tambahkan sekitar 8 sendok makan gula pasir Kemudian tambahkan sekitar 1500 ml air Ini diaduk-aduk dulu sampai gula putihnya itu agak larut ya Nah kalau udah aku pindahin ke atas kompor Nah disini nyalakan api kompornya, ini gunakan api yang sedang cenderung ke kecil aja ya Biasa seperti kalian buat agar-agar Nah disini pokoknya kalian aduk-aduk terus sampai mendidih sampai ke atas Nah kalau udah ke atas ini aku matiin api kompornya Nah ini biasanya aku akan aduk-aduk terus sampai si gelembung-gelembungnya itu hilang Nah kayak gini, ini udah cukup Kalau udah ini jangan lupa fruit acid ini dimasukin ya Nah ini kalau udah dimasukin kayak gini, kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata Lanjut dituang ke dalam cetakan Nah disini aku pakai 2 cetakan biar nanti tuh hasilnya jadi lebih banyak Nah kalau udah biarkan sampai dingin dan agar-agar ngetung set ya Nah kalau udah langsung aja ini kita potong-potong kotak-kotak kecil-kecil Nah jadinya seperti ini Lanjut disini aku siapin juga untuk bahan yang lainnya Disini ada sekitar 2 sendok makan biji selasih Nah ini kita tuang air panas sekitar 300 ml Aduk-aduk, nah ini akan aku sisihkan dulu ya biji selasihnya Biarkan sampai dia ini mengembang Kemudian aku juga pakai nata de coco Ini yang ukuran 1 kg Ini untuk airnya aku nggak pakai Makanya aku saring kayak gini Nah ini juga kita sisihkan dulu Lanjut disini aku ada 5 buah mangga Ini aku pakenya mangga harum manis Nah ini manganya itu ukurannya itu nggak terlalu besar ya Ini agak kecil-kecil Makanya aku pakai 5 buah Nah kalau misalkan kalian punya manganya itu besar Boleh pakai 3 ya Nah ini kita kupas semuanya sampai selesai Nah kalau manganya ini udah semuanya dikupas Nah ini aku akan bagi Yang dua ini akan aku jus halus Kemudian yang tiganya ini Ini akan aku potong kotak-kotak kecil aja ya Nah kayak gini Ini dipotong kotak-kotak Kalau udah ini juga akan aku sisihkan dulu Nah lanjut disini aku akan buat untuk saus manganya ya Nah ini untuk mangga yang tadi dua itu Ini akan aku masukin ke dalam blender Disini aku akan tambahin keju oles Ini yang ukuran 160 gram Langsung aja kita masukin semuanya ya Keju olesnya ke dalam blender Kemudian aku juga akan tambahin susu cair Atau susu UHT Ini yang 1 liter Nah ini aku masukin sedikit dulu ya Ini buat ngelusin dulu Nah ini kita halusin Siapkan wadah yang agak besar Nah ini kita tuang saus mangga yang tadi udah dihalusin itu Ke dalam wadah Tuang semua sisa susu cair yang tadi ya Ke dalam wadah Tambahkan 1 kaleng susu evaporasi Ini fungsinya biar nanti si kuahnya itu gurih ya Kemudian disini aku juga tambahin sekitar 1 kaleng susu kental manis Nah ini yang ukuran 370 gram Nah kalau udah semuanya ini tinggal kita aduk-aduk aja Sampai tercampur rata Oh iya kuah yang aku buat ini Menurut aku disini tuh agak kebanyakan ya Nanti jadi kalian bisa kurangin di susu cairnya Sama susu kental manisnya Kalian buat sengah-sengah aja Pokoknya untuk semua bahannya Keterangan lengkapnya ada di bawah di description box ya Nah ini kuahnya ini bisa kalian lihat Ini tuh creamy banget Kental kayak gini Nah lanjut disini aku udah siapin cup atau wadah kayak gini Ini yang ukuran 300 ml sama yang ukuran 400 ml Nah pokoknya kalau kalian mau pakai yang ukuran 300 ml itu sekitar 10-12 buah ya Nah ini pertama aku masukin dulu buah manganya Dan kemudian disini aku masukin jelly-nya Kita masukin semuanya Lanjut nata de coco-nya Nah disini sekitar 1 sendok makan aku pakenya ya nata de coco-nya Kemudian biji selasinya juga masuk Ini juga sama ya Aku pakai sekitar 1 sendok makan Lalu kita tuang kuah manganya Nah ini dituang sampai agak sedikit penuh aja ya Tapi jangan terlalu penuh juga Karena nanti terakhir kita akan taruh lagi manganya itu di atasnya Nah kayak gini kita taruh lagi manganya di atasnya Ini secukupnya aja Dan terakhir disini aku juga akan kasih parutan keju Ini juga secukupnya ini juga secukupnya ini juga opsional boleh pakai boleh nggak juga Nah ini dia creamy mango milk cheese nya udah jadi Gimana gampang banget kan buatnya siapa tau bisa jadi referensi kalian yang sekarang di rumahnya lagi musim mangga Boleh dibuat kayak gini juga ya Oke terima kasih yang udah nonton video aku kali ini Tekan like jika kalian suka dengan videonya Komen di bawah ya untuk ide dan sarannya Tekan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe Tekan juga tombol loncengnya biar kalian update selalu video-video terbaru aku selanjutnya Oke terima kasih Semoga video kali ini bermanfaat See you di next video